Hai auntie uncle kembali lagi di channel keluarga Anabul Boni dan ini adalah perkembangan anaknya Moka lanjutan video sebelumnya dan ini di hari ke-17 mereka udah mulai makin bisa bertingkah aneka ragam tapi ini lagi mager ya lagi pada tidur kekenyangan abis nenen dan itulah mereka santai-santai kumpul-kumpul semuanya ini hari ke-18 mereka udah mulai jago ngelilingin kardus udah nggak terlalu banyak tidur udah mulai aktif walaupun jalannya belum terlalu lihai tapi udah lebih pinter dari kemarin-kemarin ini hari ke-19 mereka udah mulai agak banyak tingkah tuh lihat sering banyak tingkahnya ampe dia ngegelinding bisa main sama temennya dan biasanya udah mulai sibuk minta keluarin dari kardus tapi cuma satu aja tuh tuh bentuk pendek tuh ini hari ke-20 tingkahnya mulai tambah banyak itu lihat genennya aja udah enggak karu-karuan kayak gitu mereng sana mereng sini yang satunya udah mulai jalan terus sampai emaknya harus megangin dia kalau memang mau di grooming karena memang pada susah buat dimandiin tuh lihat yang satu ampe telentang balik badan pokoknya udah makin pintar dan nakal 20 bisa jilat-jilat badan sendiri dia tuh bersih-bersih jilat-jilat badannya Oh silau pelangak pelongo pelangak pelongo hari ke-22 nah itu yang satu ada cekuan tandanya katanya kalau bayi mau cekuan mau gede kucing juga mungkin kayak gitu ya dia mau besar nah ini kalau yang satu tuh sih buntut pendek itu adalah preman nggak bisa banget lihat ada orang diganggu kardus siapa sih dia heboh nanti mau minta keluar malem-malem malah kelayapan bocil bocil udah mulai nggak bisa diam udah minta dijemput tuh sudah mulai mau jadi spader cat nah lihat lihat langsung mama datang nih mereka udah bisa main ngegulang ngeguling nih ada yang jilat-jilat badan ini gemoy banget sih ih gemesnya sebentar lagi bakal nggak mau diem di kardus dah mamaknya telaten banget tuh bisa-bisa jilat-jilat ini hari ke-25 dan mamaknya masih tetap posesif tuh anaknya bareng aja dipelukin takut banget anaknya bakal aku ganggu jadi dipegangin kayak gitu biar nggak aku angkat atau aku ambil karena aku kadang saking gemesnya suka angkat anaknya pengen aku makan rasanya ini juga eh gemai-gemai lah semuanya kayak guling hari ke-23 lihat kelakuannya sudah jungkir balik mau nenen itu nih Oh nguap-nguap mamaknya tapi masih tetap posesif aku cuma ngedeket diri atas kardusnya dia langsung dateng padahal tadi dia di luar nih lihat tuh anaknya dipelukin dijilatin padahal anaknya udah gede-gede hari ke-27 anaknya makin tambah aktif nih yang satu buntut pendek ini yang selalu ngomel ngomel aja ini kalau ada suaranya dia padahal lagi ngeong-ngeong ribut banget minta keluar tapi dia belum boleh keluar karena tunggu satu bulan baru aku bakal coba keluarin dia dan pindahin mereka juga ke kandang ini hari ke-28 tinggal hitungan hari mereka udah genep sebulan dan ini mereka lagi pada nyantai itu lagi tidur sampai kepalanya kejengklak kayak gitu tapi malah digigitin tuh sama saudaranya jahil banget makin gede mereka makin jahil dan pastinya makin aktif mereka aja udah pada suka mau ngeloncat-loncatin kardus tapi ada yang berhasil ada yang enggak hari ke-29 tuh udah mulai jago mainnya udah pinter nendang gigit-gigitan lihat kepalanya adiknya kah saudaranya yang kecil yang paling suka dianiaya ditendangin di gigitin tapi demen aja saudaranya ini datangin si gendut-gendut ini dan besok 30 hari mereka udah harus pindah ke kandang karena mereka udah doyan ngompol jadi underpatnya cepet banget kotor takutnya tambah jamuran nanti dan mereka udah waktunya belajar pup dan pip di pasir jadi kalau di kandang mereka bisa langsung belajar bulan dijelatin emaknya malah balik nge-jelatin tuh tuh malah balik nge-grooming mamaknya juga ini gemuk banget nih jadi mereka umur satu bulan udah pindah ke kandang diajari pakai tempat pasir yang agak rendah ini harusnya agak lebih rendah lagi cuma karena enggak ada jadi aku pakai ini ini udah lumayan rendah biar mereka belajar pupit di bek pasir ya malah sibuk nge-groomingin mamaknya selamat menikmati